Di episode sebelumnya, Upin Ipin dan Ehsan berencana mencari hantu lampor dan merekamnya untuk dijadikan konten. Namun Upin dan Ipin kepergokak Ros, dan disuruh pulang. Meski begitu Ehsan tetap mencari hantu lampor itu sendirian, tapi naas, Ehsan tertangkap hantu lampor itu, bagaimana nasib Ehsan? Terima kasih telah menonton! Tinggal beberapa anak lagi, maka persiapan akan selesai. Upin bagaimana yang nasib Ehsan semalam? Apakah dia berhasil merekam lampor itu? Entahlah, bagaimana kalau kita samperin ke rumahnya saja? Betul juga tuh, jomlah. Upin Ipin, tadi di jalan opah berjumpa dengan bapaknya Ehsan, dia sedang mencari Ehsan. Katanya Ehsan belum pulang hingga saat ini. Korang berdua tau tak Ehsan kemana? Semalam kita orang memang main bersama Ehsan, tapi habis tuh Kak Ros jemput kita orang. Habis kita kena marah Kak Ros gara-gara keluyuran malam-malam. Betul-betul-betul. Lepas tuh kita orang dah tak tahulah Ehsan kemana. Opah risau ada penculik anak yang sedang berkeliaran di kampung kita. Korang berdua kena hati-hati bila sedang keluar. Jangan mau kalau diajak orang tak dikenal, dan jangan keluyuran malam hari tau. Baik, opah. Upin, apa jangan-jangan Ehsan diculik hantu lampor pada malam itu? Em, boleh jadi? Kalau memang betul Ehsan diculik hantu lampor itu, ini tak boleh dibiarkan. Kita kena cari hantu lampor tuh dan selamatkan Ehsan. Kita kan budak kecil, ini terlalu bahaya buat kita. Macam mana kalau kita bagitahu orang-orang dewasa saja tentang hantu lampor itu? Orang-orang dewasa tak mungkin percaya kalau tidak ada bukti. Konten penampakan lampor Angkel Moto yang viral kemarin pun banyak yang bilang editan. Kita harus selidiki ini sendiri, Ipin. Tapi kan kata opah, kita tak boleh keluyuran malam-malam. Belum lagi kalau kita ketahuan Kak Ros. Habislah kita kena hantam. Kalau soal itu tenang saja. Aku ada rencana. Upin, tak apakah kita guna cermacam ini untuk kabur? Macam mana bila Kak Ros tahu? Tenang je, Ipin. Tak payah risau. Rencanaku ini mesti tak akan ketahuan, Aka. Is dasar budak-budak nakal. Korang berdua nih memang nak kena hantam. Nak cuba tipu aku dengan tipuan lawak macam nih. Awas korang bila dah jumpa nanti. Ini kemana kita nak cari hantu lampor tuh, Upin. Kita tunggu je. Dia kan tengah cari budak kecil. Kejap lagi dia mesti muncul nak tangkap kita. Satu jam kemudian. Apasal dia tak muncul nih, Upin. Sudah lama kita tunggu di sini. Habis badan aku digigit nyamuk. Upin, kau tengok tuh. Itu macam hantu lampor semalam lepas. Yelah tuh, apa kita kena buat nih? Tunggu apa lagi? Jom kita kejar dia. Eh tunggu aku, Upin. Aku yakin, mesti dia yang culik budak-budak kampung kita. Kira-kira nak pergi kemana dia? Upin, aku takut. Macam mana bila kita kena tangkap? Jangan takut, Upin. Kuatkan dirimu. Kalau bukan kita yang selamatkan Ehsan, siapa lagi? Ini mesti markas dia. Apa yang kita kena buat nih, Upin? Kau ada rencana kah? Tak ada. Hem, macam mana ya caranya? Hah? Aku ada ide. Macam nih, Upin. Pope-pope? Pope-pope-pope? Pope-pope? 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 Apa coba kau bisik nih? Malah pope-pope? Aku tak paham lah. Heheh, macam nih Upin. Mula-mula, kau alihkan perhatian dia. Lalu saat dia kejar kau, aku pergi selamatkan Ehsan. Ini kesempatan aku untuk selamatkan Ehsan. Alamak, cepat sangat kau kena tangkap nih. Aku belum sempat selamatkan Ehsan. Ayo-yo, lari dia laju sangatlah. Siapa kau? Apa yang kau nak dari aku? Takdipun, kebetulan ji aku sedang lewat. Pergi kau dari sini. Jangan kau mengacau aku. Atau aku akan menghabisimu. Menghabisi aku? Heheh, jangan nimpi. Lebih baik kau lepaskan dua bocah botak tuh dan buda-buda lainnya yang ada di dalam. Hah, banyak cakaplah kau. Sepertinya kau ini memang perlu diberi pelajaran. Siapa ya orang dengan tutup mata tuh, Upin? Entahlah. Aku tak pernah nampak pun. Tapi ini kesempatan kita untuk selamatkan Ehsan. Jom, Ipin. Alamak. Banyak betul buda yang kena culik nih. Betul-betul-betul. Ma'el sama Jarjit pun kena culik juga. Kira-kira hantu lampor tuh nak buat apa dengan buda-buda nih? Entahlah. Sudahlah jom cepat kita lepaskan di orang semua nih. Terima kasih bang sudah tolong kita orang. Sama-sama. 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 Saya pergi dulu. Kita berbohong. Kita orang tak keluyuran lah, kak. Betul-betul-betul. Kita orang selamatkan kawan-kawan lah. Tadinya mereka diculik hantu lampor. Alasan macam apa tuh? Tak masuk akal. Mana ada hantu lampor?